Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan orang-orang yang punya boneka ini betul-betul merasa bonekanya ini hidup, bisa bicara, bisa bergerak. Bahkan diperlakukan juga selayaknya manusia atau bahkan sebagai anak sendiri. Jadi diganti bajunya tiap hari, bahkan ada yang dikasih babysitter, gaji babysitternya sampai 10 juta. Jadi seolah-olah ini jadi heboh dan diperbincangkan. Sebetulnya kalau dari kacamata Al-Quran melihat hal ini seperti apa sih? Sekarang begini, boneka itu pada prinsipnya boleh. Tetapi ketika memperlakukannya, ketika memercayainya, jangan melampaui batas yang wajar. Yang disepakati tidak wajar kalau menganggap bahwa sesuatu itu, apapun itu, bisa mempunyai kekuatan untuk memberi manfaat atau mudarat terlepas dari restu izin Tuhan. Itulah yang kita katakan. La haula wa la kuwata illa bila. Tidak ada kemampuan untuk menampi mudarat kekuatan untuk mendatangkan manfaat kecuali melalui Allah. Jadi kalau mereka percaya bahwa itu bisa mendatangkan manfaat bonekanya terlepas dari kehendak Tuhan, maka itu syirik. Sama-sama orang yang percaya angka 13. Dalam Islam itu tidak ada istilah sial. Jadi ini berlebihan kalau dipercaya itu. Apalagi kalau diperlakukan sebagai manusia. Itu namanya melecehkan manusia. Bahwa dia mau percaya atau tidak. Kita tidak punya wawenang untuk melarang orang percaya. Kita tidak punya wawenang untuk melarang orang cinta. Tuhan yang akan menentukan. Hanya kita mau berkata begini. Dulu sebelum kemajuan ilmu pengetahuan, segala sesuatu itu dianggap punya jiwa. Sembalah orang pohon, sembalah batu, sembalah ini. Dianggap di dalamnya ada roh. Islam datang berkata itu tidak benar. Kemudian ilmu pengetahuan datang membuktikan bahwa itu tidak benar. Dulu ada orang melihat di cermin, dia belum pernah seumur hidupnya lihat cermin. Dia lihat ada orang di depannya, ini siapa? Terus dia bercerai, ada jin di sana. Padahal itu gambar dia. Sekarang ini ada robot. Teknologi bisa menciptakan robot. Baru-baru sekian hari yang lalu Abie baca, ada seorang di Australia kawin dengan robot. Bisa berbicara, bisa ini segala. Jadi bisa jadi. Apa yang boneka ini, dianggap ada jinnya, ada rohnya, dan lain-lain sebagainya, itu sebenarnya adalah hasil dari pengembangan teknologi. Tapi kalau mau percaya, silahkan percaya aja. Tapi tadi Abie bilang jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau kita sudah kembali kepada agama, jangan berlebihan. Jangan perlakukan dia sebagai manusia. Manusia terlalu hormat untuk dipersamakan dengan robot. Atau dengan boneka. Apalagi dengan boneka. Tapi bahwa keberadaan jin, karena ingat kita sempat ngobrol-ngobrol sama teman, sama Abie waktu itu. Jin itu memang ada. Jin ada, tetapi jin bermacam-macam. Jin punya masyarakat. Hanya satu hal lagi, itu jin itu tidak bisa dikuasai oleh manusia, kecuali manusia yang sangat dekat kepada Tuhan. Kalau tidak, dia diperdaya oleh jin. Jadi jangan sampai ini, kalau memang ada jin di situ. Jangan sampai justru mereka yang diperdaya. Mereka yang diperdaya. Karena yang hanya bisa memberdayakan jin itu, orang yang tingkat kesalahannya, kedekatannya pada Allah tinggi. Tapi apa itu jin? Jin itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Dia punya kemampuan luar biasa, melebihi kemampuan manusia dalam sekian banyak hal. Dia bisa terbang. Dia bisa menuju ke langit. Dia bisa berbentuk dengan berbagai bentuk. Itu jin. Sekarang orang apa itu jin? Kita tidak bisa memastikan secara pasti, ada yang berkata UFO itu adalah jin. Makhluk luar angkasa. Makhluk luar angkasa itu jin. Dan lain-lain sebagainya. Abi tidak mau berkata bahwa ini ada jinnya atau tidak. Ada jin. Bisa melakukan hal-hal. Tetapi, kalau orang tidak dekat kepada Tuhan, kalau orang tidak, 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 apa namanya, tidak mendekatkan diri kepadanya, tidak beragama dengan baik, jin bisa mengaksualitasi dia. Antara lain, meyakinkan dia bahwa dia mampu walau di luar kekuasaan Tuhan. Ketika itu syirik. Jadi batasannya adalah ketika kita percaya ada makhluk atau benda lain yang bisa melampaui kekuasaan Tuhan. Itu batasannya. Jangan katakan melampaui, yang bisa memberi dampak tanpa izin Tuhan. Itu arti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah yang mempunyai kekuasaan yang mutlak kecuali Allah. Sehingga apa yang Anda mau tidak bisa wujud kecuali diizinkannya. Itulah ilaha illallah. Itu arti la ilaha illallah. Jadi percaya angka-angka percaya ini bahwa dia bisa melakukan sesuatu tanpa izin Tuhan. Jadi kuncinya itu tanpa izin Tuhan. Tanpa izin Tuhan. Kita harus percaya ini. Kalau itu terjadi itu atas izin Tuhan. Hukum-hukum alam itu jangan berkata itu hukum alam itu alam lah yang melakukannya. Tidak. Itu Tuhan yang melakukan itu sehingga alam tunduk. Hai air cari tempat yang redah. Tapi kalau Tuhan mau berkata tidak. Cari tempat yang tinggi bisa. Karena itu hukum alam tidak lain dari ikhtisar pukul hata statistik. Setiap hari kita lihat begitu. Tapi dia bisa mengubah kalau Tuhan mau. Karena kekuasaan mutlak ditahan Tuhan. Kita harus percaya seperti itu. Oke. Thank you teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu lagi di siap-siap berikutnya. Selamat bermain boneka. Gak apa-apa main boneka. Asal ya kan Wi? Asal jangan percaya. Kita dengan cucu main boneka. Main boneka. Aku Nana dari dulu kecil main boneka. Selalu senang main boneka. Mr. Bean main boneka. Oh Mr. Bean. Abi favoritnya Mr. Bean. Kalau ada yang mau tahu Abi favoritnya nonton apa Mr. Bean. Gak apa-apa main boneka. Tapi jangan sampai percaya boneka itu bisa melakukan sesuatu tanpa izin Allah. Tanpa izin Allah. Selamat bermain boneka. Sampai jumpa. Terima kasih.